Taubatnya seorang perampok. Alkisah terdapat segerombolan perampok yang pekerjaannya merampok kafilah yang lewat. Ketika malam tiba, setelah mendapatkan hasil rampokan, mereka mencari rumah untuk menginap. Tibalah para perampok itu pada sebuah rumah di tepi hutan dan berkata kepada pemilik rumah, kami adalah rombongan yang akan berjihad di jalan Allah. Kami kemalaman dan bermaksud menginap di rumahmu. Pemilik rumah kemudian segera membuka pintu, menyambut mereka dan melayani mereka dengan baik. Hal itu dilakukan semata untuk memuliakan tamu dan mengharapkan keberkahan Allah dari tamunya itu. Pemilik rumah memiliki seorang istri dan anak laki-laki yang lumpuh tidak dapat tegak berdiri. Setelah menjamu rombongan, perampok yang dikiranya tamu kehormatan itu, ia membereskan sisa jamuan dan sisa air ke belakang dan berkata kepada istrinya, Basulah kaki anak kita dengan air ini, siapa tahu dia sembuh dengan keberkahan tamu-tamu kita yang berjuang di jalan Allah. Si istri pun melaksanakan perintah suaminya. Keesokan paginya kelompok perampok itu keluar menuju suatu tempat dan petang harinya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Ketika mereka masuk, mereka heran melihat anak yang kemarin dilihat lumpuh sekarang sudah normal dan bisa berjalan tegak. Mereka pun segera bertanya kepada pemilik rumah, Apakah itu anakmu yang kemarin dalam keadaan lumpuh? Tanya salah seorang perampok. Ya, kemarin aku mengambil sisa air bekas kalian, lalu aku membasukannya ke kaki anakku. Sehingga atas kehendak Allah, anakku diberi kesembuhan karena keberkahan kalian. Jawab pemilik rumah. Mendengar penjelasan si pemilik rumah seketika rombongan perampok menangis dan berkata, Ketahuilah bahwa kami bukan orang yang sedang berjihad di jalan Allah, tetapi kami perampok yang selalu mengganggu para kafilah di wilayah ini. Kami sangat malu, karena walau kami perampok, Allah tetap memberikan keberkahan kepada kami dan dapat menyembuhkan anakmu dengan keikhlasan niatmu menjamu kami dan baiknya perasaan kamu kepada kami. Oleh karena itu, sekarang kami bertobat. Semenjak hari itu, sekelompok perampok tersebut bertobat dan benar-benar berjihad di jalan Allah sampai mereka meninggal. Sahabat kolbu, begitu dahsyatnya kekuatan prasangka terhadap kehidupan. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu memiliki prasangka baik atau khusnudon dan tidak diperbolehkan sekalipun berprasangka buruk atau suudon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.